Apakah benar ketika seseorang terkena sihir, lalu Ustadznya menyuruh mandi kembang tujuh rupa dan menyuruh membaca surah yang Ustadznya kasih, apakah itu sesat? Masalah sesat saya tidak tahu, ini tujuh rupa kembang ini kembang apa? Saya tidak tahu, kalau dia maksudnya siapa tahu ya, tujuh lembar daun bidara sunnah Nabi. Karena memetik tujuh lembar daun bidara dan dihancurin, dimaksudnya di air, dipakai sebagai air mandi atau air rukiah, sunnah Nabi SAW, hadisnya suhi masalah itu. Tapi kalau tujuh kembang ini seperti dukun-dukun, warna-warni, warnanya ada merah, ada kuning, ada segala macam, ini dukun berkedop Ustadz. Karena di Indonesia banyak ini, semoga Allah kasih hidayah. Ciri-cirinya seperti itu memang, memberikan syarat ini, syarat itu, syarat ini. Kalau Ustadz yang benar, saya mau tobat caranya, 1, 2, 3, 4, 5, udah, amalin. Tinggalkan dosa itu, sesali, janji sama Allah tidak ulangi, selebihnya sibukkan diri dengan amal soleh. Udah, praktikin. Agama mudah sekali kok. Bukan pakai syarat, minta foto, minta ini, minta dikembang, minta segala macam. Banyak soalnya kita, saya temukan ada jemaah banyak mengaku, pada saat dia merasa bertahun-tahun tidak bisa menikah, setiap mau nikah gagal, datang ke Ustadz-Ustadz dan Kiai, disuruh mandi, air kembang. Tidak pernah Rasulullah SAW suruh begini. Ada sahabat mau menikah, langsung disuruh menikah lah. Sudah, selesai. Agama simpel, tidak usah mandi tujuh macam air, segala macam. Tidak perlu. Kalau ada halangan, istighfar. Mungkin memang belum cocok buat kita untuk kita. Sudah ikhtiar. Pasti dimudahkan kau sama Allah. Orang penjahat saja bisa nikah. Masa kita orang jadi orang baik terus tidak bisa. Tidak mungkin. Tuan-tuan syaitan. Jadi kalau dilihat tadi, kalau ini menggunakan daun bidara, sah saja. Tapi kalau yang lain, jelas tidak benar. Karena tidak pernah contoh dari baginda Nabi. Alihissalatu wassalam.